Saya terkesan dengan ucapan dari ulama Buah pemikiran dari seorang ilmuwan Yang kemudian ditulis misalnya Yang pada akhirnya bermanfaat untuk orang lain Itu lebih mulia, itu lebih bagus, itu lebih bermanfaat, itu lebih baik Dibandingkan dengan karamatul awliya Isomiber, isomila Kenapa? Karena buah pemikiran kita yang berupa ilmu itu Nanti apalagi kemudian ditulis Itu akan dinikmati juga oleh orang lain Itulah yang kemudian disebut sebagai amal muta'addi Kalau seandainya misalnya Para wali bisa ngilang Bisa miber, bisa macam-macam begitu Itu amal kosir namanya Itu hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri Kalau buah pemikiran kita Hasil perenungan panjang kita Dan kemudian kita tolis Dan nyata-nyata pada akhirnya Mampu mempermudah orang lain Mampu mempercepat Kalau seandainya tidak kita bantu dengan pemikiran kita Maka orang yang belajar itu bisa berbulan-bulan Menyimpulkan hal itu Bisa bertahun-tahun menyimpulkan itu Karena kita yang sudah pengalaman Mengalah-ngalai Membuat konsep, membuat sistematisasi dan seterusnya Maka Orang yang belajar yang awalnya Harus membutuhkan waktu 1, 2, sampai sekian bulan itu Bisa diperpendek waktu itu menjadi Hanya 1 jam sudah paham Kenapa? Karena buah perenungan panjang kita Tulisan kita Yang sudah mampu mensistematisasi itu Itu bisa dicerna dengan baik Sehingga Bisa diterima Kalau seandainya ada ungkapan Hasil ijtihat Hasil istimbat Dari seorang fukoha Dari seorang ilmuwan Itu lebih bagus dibandingkan dengan karamatul awliya Itu bisa masuk akal Kalau seandainya seperti itu Ya kan? Oleh sebab itu Samen itu sering nulis Ketika kemudian Samen punya Terobosan-terobosan Yang tidak pernah Dilakukan oleh orang lain Yang itu kita yakini mempermudah Para pemula Para pembelajar Untuk kemudian memahami Sebuah konsep ilmu Itulah itu Itu jariah bagi satu Itu jariah bagi satu Katakan Itu lebih hebat Itu lebih mulia Itu lebih utama Dibandingkan dengan Karamatul Awliya Yang itu dianggap sebagai Amal kosi Dan semacam